Halo Halo Sobat, pada video sebelumnya kami telah membahas berbagai hal tentang burung murai batu Dimana videonya dapat Sobat lihat pada link di kolom deskripsi di bawah ini Tapi sebelumnya kami belum pernah mengenalkan burung kicauan yang satu ini Kalau Sobat mengaku kicau mania, pasti rasanya tidak bisa melewatkan burung yang satu ini Burung murai batu merupakan salah satu burung kicauan yang memiliki banyak sekali penggemar Suaranya yang merdu, tubuhnya yang indah, ekornya yang panjang, menjadi ciri khas dari burung murai batu Burung murai batu memiliki nama lain yaitu kicica hutan Sedangkan nama ilmiahnya yaitu kopsikus malabarikus Burung murai tersebar luas di seluruh pulau Sumatra, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, dan sebagian pulau Jawa Khusus di pulau Jawa sudah sulit untuk menemukan populasinya Di kalangan kicau mania, burung murai sendiri dibedakan menjadi dua Yaitu murai gembung dan non gembung Yang dimasuk dengan murai gembung adalah ketika burung murai berkicau Dia akan membusungkan dan mengembangkan bulu di dadanya Hingga menyerupai bola berbulu Nah, bentuknya yang membulat ini menjadikan burung murai disebut gembung Berbeda dengan burung murai non gembung Yang tidak mengembangkan bulu di dadanya sama sekali Ketika berkicau, burung murai non gembung terlihat gagah, ramping, dan lengkung Namun, tetap membusungkan dadanya tanpa mengembangkan bulu di dadanya Jadi, terlihat ramping ketika berkicau Yang tergolong burung murai gembung adalah yang berasal dari Kalimantan Sebutan populer untuk burung gembung ini adalah murai KLS Sedangkan, murai batu non gembung yang dikenal banyak kalangan berasal dari Sumatera Contohnya, burung murai gembung yang terkenal adalah murai Borneo Sedangkan, yang non gembung adalah murai Medan Nah, burung murai batu Medan inilah yang menjadi primadona bagi kicau mania Karena postur tubuhnya yang indah dan ramping Ditambah lagi, memiliki ekor yang panjang melengkung Menjadikan burung murai Medan menjadi lebih indah untuk dikenal mati Burung murai batu memiliki tubuh hampir hitam seluruhnya Mulai dari kepala, dada bagian atas, dan ekor bagian luar Sedangkan, bagian ekor yang dalam atau bawah berwarna putih Tapi, beberapa jenis murai tidak memiliki bagian warna putih tersebut Pada ekornya, burung murai memiliki ekor yang panjang Mulai dari 14 cm hingga 20 cm Tergantung jenis burung murai Burung murai berjenis kelamin betina terlihat lebih kusam warna bulunya Dan pada bagian dada bawah atau bagian tubuh bawahnya Berwarna jingga yang lebih cerah, condong ke putih, atau biasa disebut kelawu Berbeda dengan burung murai berjenis kelamin jantan Memiliki warna merah cerah hingga jingga yang cerah pada bagian tubuh bawahnya Burung murai batu akan menegakkan ekornya ketika sedang berkicau atau dalam kondisi terkejut Perbedaan jenis kelamin pada burung murai juga bisa dibedakan dari segi suaranya Burung murai jantan dapat berkicau lebih lantang dan memiliki variasi yang lebih banyak Ketimbang burung murai berjenis kelamin betina Di samping itu, untuk satu jenis burung murai yang sama Burung murai yang berjenis kelamin betina memiliki ekor yang lebih pendek dibandingkan burung murai yang jantan Burung murai batu terkenal sebagai salah satu burung kicauan yang pandai menirukan suara kicauan burung yang lain Jadi, burung murai bisa dimasteri dengan suara burung kicau yang lain Suara favorit yang biasa dimasterkan ke burung murai diantaranya Cililin, kenari, cocak jenggot, tengkai buto, kapas tembak, dan lain sebagainya Yang diharapkan isian pada burung murai adalah panjang dan rapatnya tembakannya Dan burung masteran tadi sudah bisa mewakilinya Burung murai di alam gemar sekali memakas serangga Jadi, dalam perawatan harian, sobat harus rutin memberikan paka serangga Seperti jangkrik, kroto, lotongkong, dan lain sebagainya Dengan pemberian pakan yang baik, akan mendukung performa kicauan burung murai batu Jangan lupa, setiap pagi harus rutin dijemur untuk menjaga kesehatannya Di alam, saat ini, populasi burung murai semakin menurun Hal tersebut memicu banyak sekali kicomania yang mulai menangkarkan burung murai batu Untuk penangkarannya sendiri bukan perkara mudah Burung murai membutuhkan kandang yang cukup luas Dan disetting menyerupai habitat aslinya di alam Misalnya, diberi tanaman dan gelodok sarang yang tertutup Serta lokasinya harus lebih tenang Walaupun cukup ekstra perawatannya, banyak kicomania yang berhasil menangkarkan burung murai ini Jadi, adopsilah burung murai hasil penangkaran saja ya, sobat Untuk menjaga populasinya di alam sehingga tetap lestari Menarik bukan ulasan tentang burung murai batu ini? Sudah tertarik dengan burung murai? Siapkan kocak yang agak dalam untuk mengadopsi burung murai Karena keindahan suara dan gerak-geri tubuhnya sangat indah Menjadikan burung murai salah satu primadona di kalangan kicomania hingga sampai saat ini Oke, mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat buat sobat bangun semuanya Mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan Bukan bermaksud menggurui Hanya ingin bercerita pengalaman kami Berani mengadopsi satwa Berani memeliharanya Jika tidak, kembalikan ke habitatnya Jangan pelihara satwa delindungi Penjara menantimu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, klik suka, dan bagikan ke teman sobat semua Salam Sobat Jangan lupa subscribe, klik suka, dan bagikan ke teman sobat Jangan lupa subscribe, klik suka, dan bagikan ke teman sobat thumb, klik suka, bagikan ke teman sobat Jangan lupa subscribe, klik suka, klik suka, dan bagikan ke teman sobat Terima kasih.